Intro Warga Boyolali dan sekitarnya yang ingin ngaburit sekaligus melepas penat bisa berkunjung ke Waduk Cengklik. Waduk seluas sekitar 250 hektare ini menyukuhkan panorama indah terutama sisi baratnya yang menampilkan barisan gunung-gunung saat cuaca cerah. Tempat wisata favorit yang banyak dikunjungi saat pagi dan sore hari ini berlokasi di Kecamatan Ngembelak, Kauten Boyolali, Jawa Tengah. Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kembali lagi bareng Ariska di Ngaburit Asyik. Nah kali ini Ariska bakal ajak kalian untuk jalan-jalan sembari menunggu waktu berbuka puasa nih Tribuners. Kali ini kita lagi ada di Waduk Cengklik. Nah di Waduk Cengklik ini kita bisa melihat panorama sunset hingga naik perahu motor. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin terus. Intro Waduk Cengklik, peninggalan Belanda yang dibangun sekirat tahun 1926 ini menyuguhkan sejumlah spot menarik untuk menikmati keindahan sunset. Selain itu Waduk juga memiliki view berupa gunung merbabu dan gunung merapi. Namun landscape gunung merbabu dan merapi hanya akan terlihat saat cuaca bersahabat. Kawasan Waduk Cengklik memiliki bagian atas tanggul yang membentang di sisi selatan. Di lokasi ini kita juga bisa jalan-jalan santai sembari menikmati keindahan panorama alam yang memukau dan semilir angin sore yang menyejukkan. Keindahan Waduk Cengklik juga sayang jika dilihat saja. Jadi setidaknya kita harus menyiapkan smartphone atau kamera saat ngeburit di sini. Nah Tribunarus Ngabuburi di tempat ini menjadi spot favorit. Salah satu spot favorit bagi warga Beliulali dan juga Soloni. Nah karena di sini itu bisa melakukan banyak aktivitas. Termasuk melihat orang mancing seperti di belakang saya. Banyak juga yang jualan atau bisa juga nih naik perahu motor yang ada di belakang sana. Selain memiliki pemandangan yang memukau, Waduk Cengklik ini juga cocok untuk kalian yang suka memancing. Selain itu, bagi penyuka ikan, di sini juga bisa menikmati ikan segar dengan panorama alam memukau. Selain panorama alamnya, pemandangan yang tak pernah luput kita jumpai saat ngeburit di Waduk Cengklik adalah orang yang sedang memancing. Saat sore tiba, para pecinta memancing ini akan berjajar di tepi Waduk Cengklik sembari menunggu umpannya dimakan ikan. Jika beruntung, ngaburit di Waduk Cengklik ini kita bisa melihat pesawat naik dan turun dari jarak pendek. Sebab lokasi Waduk Cengklik cukup dekat dengan Bandara Andi Sumarmo atau hanya sekitar 3,5 km saja. Sebagai tempat wisata, Waduk Cengklik tentu dilengkapi dengan tempat makan atau kafe. Jika betapa lama-lama, tribuners pun bisa berbuka puasa di kafe-kafe tepi Waduk sembari menikmati panorama alam yang begitu memukau. Perahu motor berukuran 5 meter x 1 meter yang banyak kita jumpai di Waduk Cengklik dulunya hanya digunakan oleh para nelayan mencari ikan. Namun sejak tahun 2013, para pemilik perahu mulai memanfaatkannya untuk mengangkut wisatawan berkeliling Waduk Cengklik. Sebab dengan naik perahu motor ini, kita bisa menikmati suasana Waduk Cengklik dengan lebih asik. Naik perahu motor di Waduk Cengklik ini cukup terjangkau. Hanya dengan membayar 50 ribu rupiah saja, kita sudah bisa menjelajahi Waduk Cengklik selama 20 menit. Berkeliling di Waduk Cengklik ini, kita juga bisa melihat beberapa perahu yang terparkir tribuners. Dan menariknya, selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, perahu-perahu ini juga bisa kita naiki. Dan seperti apa keseruannya naik perahu ini? Yuk, ikutin terus! Sekarang waktunya, Ariska mencoba naik perahu di Waduk Cengklik. Seperti apa keseruannya, kita takut aku di Waduk. Kalau ke Waduk Cengklik, rupanya hal ini saya mau pergi lewatkan. Karena kita bisa melihat suasana sekitar secara lebih dekat. Dan banyak juga nih, di belakang saya ada burung-burung berterbangan. Naik perahu motor, sumber hari menunggu waktu berbuka puasa, siapa yang tak menginginkan? Oke, saat ini aku sedang menikmati naik perahu motor tribuners. Dan bisa dilihat, suasana sekitar sangat syahdu sekali dengan menunggu waktu berbuka puasa sembari melihat atau naik perahu motor ini. Dan untuk naik perahu motor ini cukup terjangkau, hanya Rp50.000 saja kita sudah berkeliling Waduk Cengklik dengan waktu sekitar 20 menit. Di Waduk Cengklik, kita bisa menemukan berbagai spot mongkrong atau spot yang bergurit. Nah, salah satunya ada kafe yang ada di sekitaran Waduk Cengklik dan juga tempat memancing. Dan salah satunya yang menjadi favorit adalah tentu naik perahu motor. Oke, di tengah-tengah Waduk Cengklik ini, selain menjadi pemancingan atau sebagai tempat untuk melayang menjar ikan gitu ya, di sini kita terdapat tambah nila, tepat di belakang saya. Nah, meski banyak spot yang menarik, namun tentu hal ini menjadi hal yang paling seru ketika ngabuburit di Boyolali dan Solo. Jadi gimana Tribuners? Asik bukan ngabuburit di Waduk Cengklik? Selain banyak aktivitas yang bisa dilakukan, ngabuburit di Waduk Cengklik juga sangat terjangkau. Tribuners hanya perlu membayar biaya parkir dan tiket masuk sebesar Rp2.000 saja per orang. Setelah ngabuburit di Waduk Cengklik, enaknya kita besok kemana lagi ya? Sudah memasuki waktunya berbuka puasa, waktunya Ariska pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!